Terjadi tragedi carok maut hingga menewaskan 4 orang di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 12 Januari 2024, sekitar pukul 18 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, konflik tersebut berlangsung dengan duel antara 2 melawan 4 orang. Kini kedua orang pelaku berinisial HB dan MH telah diamankan oleh Satres Krim Polres Bangkalan, Dima Polres Bangkalan. Menurut Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya berdasarkan keterangan yang dihimpun dari dua terduga pelaku, berkelahian menggunakan senjata tajam jenis celurit. Kronologi konflik berawal dari teguran yang berlanjut cekcok hingga pemukulan oleh korban kepada pelaku. Ada pun cekcok awalnya terjadi karena masalah teguran soal lampu sorot motor yang mengenai mata dan laju motor yang terlalu kencang saat melintas. Ada pun peristiwa cekcok itu terjadi di pinggir jalan raya ketika pelaku HB hendak berangkat menuju lokasi tahlilan di desa Bumi Anyar. Seusai terjadi pemukulan, salah seorang dari empat korban juga mengajak pelaku untuk berduel. Pelaku saat itu sempat pulang ke rumah untuk mengambil dua bilah celurit. Kemudian di tengah perjalanan, pelaku bertemu dengan saudaranya yakni seorang pelaku lain berinisial MH. Setibanya di TKP terjadilah duel maut antara dua melawan empat orang. Pada Sabtu 13 Januari 2024, pihak kepolisian belum merilis identitas empat korban meninggal dunia atas tragedi carok tersebut. Namun beredar kabar identitas empat korban tewas berinisial MTD, MTJ, dan NJR berasal dari desa Larangan, dan HFD berasal dari desa Banyu Anyar. Disebutkan bahwa MTD dan MTJ adalah kakak beradik. Informasi terjadinya carok hingga menewaskan empat orang itu diterima Kapolsek Tanjung Bumi AKP Ferry Riswantoro sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebanyak empat jenazah kemudian dibawah dari puskesmas Tanjung Bumi menggunakan empat unit mobil ambulans untuk dilakukan otopsi ke kamar pemulasaran mayat di RSUD Syamrabu, Pangkalan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.